Semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat. Bung Roky, Anda masih ada di Jakarta atau di luar kota lagi ini? Ini lagi siap-siap panjang tebing ke tebing tinggi. Saya kasih cerama di Bukit Tinggi, semuanya soal yang tinggi-tinggi. Iya, iya. Tapi saya mesti ingatkan Anda bahwa ketika Anda nanti kembali ke Jakarta atau Anda datang ke Jakarta itu Anda jangan ngaku orang ibu kota lagi ya. Karena sejak tanggal 25 April kemarin rupanya Pak Jokowi sudah mengundangkan bahwa DKI itu daerah khusus ibu kota Jakarta bukan ibu kota lagi. Ibu kota negaranya sudah resmi di IKN. Begitu, Bung Roky, ya. Iya, saya nggak akan balik sama waktu tinggal di Bukit Tinggi lagi. Karena Bukit Tinggi itu ibu kota pengetahuan. Pernah jadi tempat juga ibu kota negara, kan? Betul, betul. PDRI, betul. Itu menarik, ya. Ke sana Anda bisa nampak tilas PDRI. Dan kalau soal ilmu pengetahuan, Anda bisa nampak tilas ke Suliki, ya. Ke rumahnya Tan Malaka, ya. Suliki, ada rumah Tan Malaka. Di Koto Gedang ada rumahnya Sultan Syahrir. Di dekat Maninjau ada rumahnya Buya Ahamka. Jadi itu semua pikiran intelektual ada di situ, tuh. Dan mereka berbeda-beda tetapi tetap di dalam keinginan untuk menghasilkan argumentasi bagi Republik. Iya, iya, iya. Nah, tapi sekarang begini. Kita mesti mulai siap-siap. Kalau Pak Jokowi sudah mengundangkan itu, berarti Pak Jokowi mau all out. Pokoknya apapun yang terjadi sebelum beliau turun, itu ibu kota itu harus pindahkan. Dan itu artinya ada konsekuensi anggaran yang mesti dialihkan sepenuhnya ke sana. Karena kita tahu kan investasi belum masuk ke sana. Iya, bukan sekedar soal anggaran. Karena ada oligarki yang memang kelihatannya udah deal dengan beberapa BUMN untuk ambil alih aset-aset BUMN. Kan di belakang itu ada kepentingan bisnis. Mungkin Erick Tohir sudah berpikir bahwa sebagian besar dari kantor-kantor BUMN bisa dialih fungsi, tuker tambah dengan industri bisnis. Jadi sebetulnya pemindahan ibu kota itu atau peresmian ibu kota dengan menyatakan bahwa DKI bukan ibu kota itu artinya semua aset yang terhubung dengan pemerintahan pusat itu pasti akan dilalang atau dialih tangankan dengan segala macam buyback ke oligarki. Cuma itu sebetulnya keterangannya. Iya, iya, iya. Tapi waktu itu si Erick Tohir menyatakan bahwa aset-aset BUMN yang ada di sekitaran Monas itu nanti akan ditawarkannya ke Hongkong. Katanya sih begitu. Ya kelihatannya itu idenya kan. Jadi Hongkong itu jadi model. Shanghai jadi model. Jakarta. Jadi Jakarta akan ditumbuhkan dengan infrastruktur bisnis dan entertainment yang atau dunia hiburan. Mungkin akan ada pusat perjudian segala macam. Kan itu sebetulnya yang jadi dasar kenapa ibu kota mesti dipindahkan. Karena ada tekanan modal untuk tetap beroperasi di Jakarta. Karena Jakarta adalah hub untuk semua kapital. Kan nggak mungkin ibu kota itu dipindahin ke IKN di Kalimantan lalu pusat bisnis juga dipindahin ke situ. Akses internasionalnya kurang sekali. Jadi kita akhirnya mesti lihat konsekuensi dari pemindahan ibu kota itu terhadap Jakarta. Dan konsekuensi Jakarta tidak dinyatakan sebagai ibu kota lagi. Nah bagian-bagian ini tentu lagi di-research oleh mereka yang mungkin punya peduli untuk melihat kondisi political economy dari pemindahan ibu kota itu. Bukan sekedar gagah-gagahan akan pindah. Di belakang itu pasti ada desain bisnis. Dan kalau saya curiganya memang betul ditawarkan investor di Hongkong. Tapi sebenarnya itu adalah perusahaan-perusahaan cangkang para oligarki di Indonesia yang ditempatkan di Hongkong. Dan dia balik lagi beli aset-aset yang ada. Sebenarnya mereka sudah tahu aset mana yang mereka jadi target mereka. Ya itu yang namanya food loose capitalism. Kapitalisme yang tidak berjejak. Dia bisa ngangkang di Hongkong tetapi cangkangnya ada di Jakarta atau sebagainya. Jadi sebetulnya kita bisa lihat bagaimana peredaran kapital itu justru yang mendikte perubahan politik. Tetapi itu konsekuensi dari ketidakmampuan kita untuk mengaktifkan oposisi yang bisa membahas proposal DKI ini. Di belakangnya apa? Proposal perluasan DKI sebagai satu aglomerasi itu apa? Apa namanya isinya? Aglomerasi. Aglomerasi. Iya. Kan semuanya itu tidak bisa segera kita lihat dengan pertimbangan geospasial strategis. Tapi juga ada geospasial ekonomi. Bahkan geospasial ekonomi global kan. Kan begitu cara melihatnya. Cuma karena ketidakmampuan atau ketidakjujuran pemerintah untuk membuka problem itu. Sehingga kalangan intelektual akhirnya mencurgai bahwa di belakang semua kebijakan publik itu ada variable politik ekonomi. Kan itu standar pengetahuan kita kalau belajar sedikit tentang publik polisi. Jadi jangan hanya dibayangkan bahwa nanti para koligarki ini bagi-bagi kapling di IKN. Justru yang balik serius justru kapling-kapling di Jakarta yang ditinggalkan itu setelah di atas tangan undang-undang IKN kan gitu Bung Roki? Ya itu sebetulnya dia alihkan soal-olah kapling ya kapling di IKN itu gak ada harganya lah dari segi bisnis kan. Dari strategi perluasan bisnis juga ya orang bisa berkantor di cloud kok di internet. Orang bisa berkantor di stationery-stationery yang dipasang di luar angkasa tuh. Tetapi secara fisik Jakarta itu sangat menarik atau sangat wangi untuk jadi tempat mangkalnya para investor asing atau para oligarki asing tuh yang sebetulnya terkait dengan oligarki lokal. Jadi sebetulnya problem kota itu selalu mesti kita lihat dalam dimensi geospasial juga dalam dimensi geokapital kan begitu pelajaran-pelajaran sosiologi perkotaan. Dan itu berarti akan ada politik perkotaan yang juga basisnya adalah konflik antara konflik agraria dalam agraria kota misalnya itu. Berbut ruang kota dan udah itu satu paket untuk kita lihat bahwa Jakarta akhirnya jadi ruang pertarungan politik sebetulnya. Bukan lagi segera ruang antar partai tapi ini antar kelompok-kelompok bisnis yang berupaya untuk meng-coupling Jakarta. Ya dan jadi kita tidak heran kalau sekarang pun ini sudah mulai ribut setelah DPR menolak proposal untuk gubernur tidak dipilih lagi itu. Akhirnya ini memang Jakarta tetap jadi pertarungan yang menarik ya siapa yang jadi gubernur Jakarta. Dan kita tahu pasti ya disitulah bergurumun elit politik dan oligarki. Betul. Jadi kesempatan ini sebetulnya itu yang memungkinkan kita menilai bagaimana Prabowo harus menyusun kabinetnya. Dan ya memang ada kebijakan untuk pindahan ibu kota tapi pada saat yang sama secara moral atau secara kultural bahkan Prabowo mungkin ingin tetap di Jakarta. Dan akan bagi tugas karena Gibran akan ada di Jakarta. Jakarta aglomerasi ini akan menyebabkan pusat kekuasaan Gibran bertambah dan diam-diam mungkin akumulasi kapital untuk 2029 bagi Gibran akan dimulai dengan kedudukan dia sebagai WAPRES yang mengusah Jakarta Extended ini. Ya semua itu yang kita duga dari awal akan ada konflik antara presiden dan makhluk presiden. Apalagi mungkin DPR merasa jauh betul dari kemewahan politik kalau masih ada di IKM. Jadi kita masih lihat ini satu peluang dinamika politik baru tuh. Sementara PDIP bersiap-siap seharusnya juga untuk membicarakan soal ini atau mulai meneliti apa sebetulnya desain di belakang pemindahan ibu kota. Jadi terbuka kesempatan baru untuk mulai hak angket misalnya untuk memeriksa semua kebijakan presiden yang pasti merugikan rakyat. Kan itu dasarnya. Jadi PDIP sebetulnya ada di dalam arus perubahan baru karena PDIP yang punya kepentingan dengan uang sili. PDIP yang punya kepentingan dengan kedudukan Jakarta sebagai ibu kota proklamasi. Ya. Saya nggak yakin Pak Prabowo minat tinggal di IKM. Begitu juga elit-elit politik kita dan juga apalagi anggota parlemen kita juga pindah ke sana. Tapi tadi akan ada menyinggung soal aglomerasi ya. Kan itu tadinya memang dirancang oleh Pak Jokowi untuk dikuasai oleh Gibran gitu. Sementara Pak Prabowo diasingkan ke IKM gitu ya. Tapi kan itu sudah ditolak oleh DPR dan kemudian soal aglomerasi siapa yang akan berwenang nanti diserahkan kepada presiden. Nah ini menarik. Saya kira disitu tawar-menawar antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Saya nggak yakin Pak Prabowo juga mau menyerahkan sepenuhnya itu. Tapi kalau Pak Prabowo juga akhirnya menyerahkan aglomerasi itu kepada Gibran ya benar seperti Anda Pak Prabowo kesirep sama Pak Jokowi. Itu kan kita duga dari awal ini soal aglomerasi ini akan jadi persaingan antara presiden dan wakil presiden. Tentu secara kultural Pak Prabowo lebih ingin ada di Jakarta. Demikian juga Gibran tuh. Tetapi Jokowi ngerti soal-soal semacam itu. Karena itu diam-diam mungkin mau diatasi kekuasaan Gibran itu hanya bisa terlihat maksimal kalau tidak berdampingan dengan Prabowo. Kalau sama Prabowo ya pasti dia tenggelam tuh dalam soal konferensi pers atau bahasa tubuh. Tapi kalau Gibran di Jakarta, Prabowo di IKN itu terlihat Gibran itu bisa ada di dalam sorotan pers setiap hari kan. Karena dia adalah gubernur yang bertambah kekuasaannya secara aglomerasi. Itu juga saya kira yang dipikirkan Prabowo lalu berhasil untuk, atau Ibu Mega juga mungkin berpikir begitu. Sehingga DPR akhirnya memutuskan untuk tidak tuh. Tetapi ini proses yang akan panjang tadi yaitu tergantung pada apakah Prabowo kesirep atau betul-betul tahu bahwa ini ada satu taktik yang juga akan membatalkan atau mengurangi kekuasaan Prabowo. Nah sebetulnya ini problem yang bisa kita evaluasi mungkin dalam suatu minggu ini. Bagaimana Prabowo berkomentar terhadap soal-soal semacam ini. Tentu bukan Prabowo sendiri. Kita tahu Prabowo punya juru-juru bicara yang kasih sinyal soal kebijakan luar negeri. Si ini yang ngomong soal ekonomi, si itu yang ngomong. Itu sama seperti kita dengar keterangan dari Pak Rajat Jiwandono yang mengatakan bahwa APBN itu akan kita pakai untuk makan siang. Bukan untuk bangun IKN. Dan itu pasti suara Prabowo dan sampai sekarang belum pernah dibantah. Ya, ya, ya. Saya kira itu menarik. Nah oke, itu persoalan elit ya, Bung Roky. Tapi kita penuh juga ini persoalan, kita bicara soal kepentingan rakyat. Karena bersamaan dengan itu kan sekarang muncul berita dan itu di lapangan sudah mulai dieksekusi bahwa Pertalite itu akan dihapuskan. Ya, Pertalite itu kan itu sekarang justru andalan bahan bakar untai raya diganti dengan Pertalite green. Pertalite ini sudah membantah bahwa kami tetap berkomitmen soal suplai terhadap Pertalite karena soal kebijakan menghapuskan atau tidak itu kebijakan pemerintah. Itu sih bahasa yang kita sudah paham bahwa akhirnya Pertalite juga akan dihapuskan. Dan ini saya kira, ini kan juga kaitannya dengan ambisi-ambisi pemerintahan, terutama ambisi pemerintahan Pak Jokowi untuk meneruskan IKN, ada komitmen dari Prabowo dan Gibran untuk dimakan gratis dan sebagainya. Ini kan pasti berkaitan semua dengan APBN dan dampaknya ya paling yang mudah itu subsidi dikurangi, pajak dinaikkan. Ya, semua itu tergantung pada postur yang akan datang dan perencanaan menerimaan pajak atau potensi untuk dapat lagi investasi termasuk berapa persen hutang masih bisa didalilkan dan tidak mengurangi APBN. Nah, itu semua urusan akhirnya harus kita lihat sebagai beban pada rakyat. Sudah pasti itu beban Pertalite itu dibebankan lagi pada makanan, pada harga transportasi. Jadi kita mesti bayangkan akan ada peristiwa besar satu semester ke depan, yaitu menjelang pelantikan Prabowo. Tetap ada soal PDIP yang belum tuntas mempersoalkan legitimasi dari Gibran. Masih ada gerakan buru yang besok tanggal 1 Mei akan turun besar-besaran untuk mempersoalkan Obni Baselow. Juga masih ada ketegangan di dalam kabinet sendiri atau dalam koalisi untuk menyusun kabinet. Ada masalah dengan politik luar negeri kita yang terasa terlalu dekat dengan Cina. Jadi sebetulnya ini kumpulan persoalan yang mungkin akan meledak di 2-3 bulan ke depan. Karena tekanan-tekanan global juga menunjukkan bahwa dolar itu makin banyak yang diminta pulang oleh Biden karena urusan perang sehingga diperlukan konsolidasi modal di Amerika. Jadi tetap kita mesti baca ini dari atas pohon supaya bisa lihat semutnya sebelah sana, ular lagi merangkak ke arah akar, banjir akan datang dari utara. Itu sebetulnya yang ingin kita terangkan pada publik, kita mesti bersiap-siap. Artinya hasil mahkamah konstitusi itu sekedar cuma keputusan legal, tetapi masalah-masalah sosial, psikologi, ideologi itu akan tumbuh sebagai problem yang akan menjelitkan Prabowo nanti. Ya, ya, ya. Dan ini kelihatannya Pak Jokowi semakin banyak meninggalkan bom waktu buat Pak Prabowo. Karena Pak Meluhut baru menyatakan bahwa mereka akan kerjasama dengan Cina membuka lahan 1 juta hektare di Kalimantan Tengah. Kemudian Pak Jokowi juga merintahkan Agus Harimurti Yudhoyono untuk membebaskan lahan 2.000 hektare lebih di IKN untuk berbagai infrastruktur dari IKN. Akhirnya kan ada muncul konflik-konflik agraria baru, dan kita tahu kalau soal lahan 1 juta hektare ini kan sebenarnya sudah sejak zaman Pak Harto dan sampai sekarang juga tidak berhasil. Ya, itu istilah tepat. Bom waktu ditinggalkan oleh Jokowi dan kesempatan untuk memperbagi bangsa ini juga sudah hilang. Karena mahkamah konstitusi sebetulnya ada tempat terakhir dalam periode Jokowi untuk memuliakan demokrasi. Itu ternyata tidak ada. Nah, itu menunjukkan bahwa Jokowi akhirnya mengacaukan atau memporak-porandakan desain-desain besar kita untuk menuju bangsa yang beradab secara demokrasi. Bangsa yang punya harga diri, tidak dikendalikan oleh asing. Bangsa yang ada di dalam perencanaan tata ruang karena berbasis pada kelingkungan. Semua itu kan tidak terlihat. Karena bagi Jokowi yang penting Gibran dipersiapkan untuk gantiin Prabowo di 2029. Kan kalau kita ringkas semua persoalan ini, rumusnya cuma satu. Gibran dipersiapkan oleh bapaknya untuk jadi presiden 2029. Tentu ini juga dipahami oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo bukan orang yang tidak mengerti strategi. Jadi ketegangan ini akan muncul. Sebab pada akhirnya Gibran itu kalau dia tidak pernah jadi presiden, itu artinya dia bapaknya, suruh-suruhnya akan diserat ke dalam pengadilan rakyat nanti. Karena tetap ada hak rakyat untuk mengadili dan mengetahui apa sebetulnya yang terjadi selama periode Pak Jokowi itu. Tidak harus melalui hak angket. Dan itu bisa yang disebut sebagai people tribunal, itu juga diakui oleh hukum internasional. Jadi tetap kita lihat bahwa ada masalah ke depan. Dan bukan kita nakutak ujin, tapi kita touch the reality, down to earth untuk melihat hal-hal seperti ini. Oke, baik. Terima kasih Bung Roki. Mungkin 2029 terlalu lama Bung Roki. Mungkin perlu dipercepat. Iya, kalau 2029 terlalu lama itu artinya akan ada kecelakaan politik dalam 2 tahun ke depan dan itu akan menyebabkan seseorang masuk penjara. Oke, baik. Terima kasih Bung Roki ya.